Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini super excited ya karena lagi dan lagi aku akan ngereview ini lip product baru siap-siap aja pokoknya lagi banyak brand tuh mengeluarkan lip product gitu jadi mulai hari ini yang bakal aku review dulu adalah dari Reka yang namanya No Neat Proof Lip Velvet nya yes bener-bener sih ini kayak aku gak sengaja banget kemarin tuh lagi liat di official store nya ternyata mereka baru aja nge-launching produk ini yaudah aku langsung order dan setelahnya ada beberapa dari antara kalian yang nge-dm aku ataupun komen-komen buat aku bisa nge-review untuk lip velvet nya Reka ini penasaran ya karena memang dulu aku juga udah pernah nge-review lip tea nya menurut aku teksturnya cukup lembab dan pigmented di bibir aku so kayak gimana untuk lip velvet nya ini aku udah beli beberapa shade varian warnanya buat kalian yang mungkin udah penasaran untuk review lengkapnya seperti apa pasti ini yang pertama untuk klik tambah like nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah seperti yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan pasti yang pertama aku akan ngebahas dari segi packaging nya yang ini beda dari lip tint yang biasanya kayak full color gitu aja tapi dia warnanya krem seperti ini udah gitu ada gambar ini berlian bukan sih dengan warnanya tuh beda-beda gitu di setiap shadenya biasanya ini yang ada kayak di liontin-liontin gitu ya di bagian depan pasti ada nama produknya non-knit proof lip velvet terus kalau aku lihat nih di bagian belakangnya pasti ada detail ingredients kalau kalian penasaran komposisinya apa-apa aja seperti biasa bakal aku zoom biar kalian bisa lihat lebih detail udah gitu di bagian bawahnya pastinya untuk produknya Reka ini salah satu brand lokal yang sudah ada nomor Bepomnya jadi aman ya buat kita pakai untuk netonya sendiri tertera disini 5,5 gram kemarin aku beli harganya kalau nggak salah Rp50.000 atau Rp60.000 ya nanti akan langsung aku tulis aja atau harga terupdate seperti biasa aku selalu bilang bisa kalian cek di kolom deskripsi karena udah aku tulis lengkap untuk link harga update nya di bagian bawahnya ini ada nama-nama shadenya gitu ya sebenernya mereka ada 8 varian shade tapi disini aku beli 6 aja karena mengingat ya untuk lip produk aku tuh udah bener-bener membludat aku belum sempet prelovin juga jadi yaudah untuk mengantisipasi aku pilih warna-warna yang sekiranya nanti kayaknya cucok nih aku rekomendasikan buat kalian karena mereka kemarin ada varian nude nya sama varian bold jadi aku beli pastinya diantara itu dan dari segi bentuknya sih sebenernya ini mirip dengan lip tint nya ya tapi kalau untuk lip tint nya kan dia kayak full doff gitu disini bawahnya dia juga doff cuman bening udah gitu tutupnya nih yang menurut aku keliatan jadi cakep karena dia kayak warna-warna rose gold gitu biasanya kayak lebih eksklusif dan elegan ya di bagian depan pasti ada nama brand nya Reka udah gitu di bagian lainnya tertera ada expiry date nya sampai di tahun 2025 terus di bagian bawahnya nih ada nama-nama shade nya dan juga neto nya dan sebelum aku nge swatch untuk produknya seperti biasa aku akan kasih liat detail aplikatornya disini menurut aku sih ini aplikatornya dia kayak aplikator lip cream pada umumnya lancip udah gitu ada sisi miringnya juga yang akan ngebantu pastinya nanti waktu pengaplikasian di bibir cuman ukurannya memang lumayan imut karena menyesuaikan dengan package dari lip velvet nya ya terus langsung kecium wanginya ini tuh kayak wangi-wangi manis ini wangi yang sudah gak asing sih cuman kayak agak sedikit strong yang menyengat hidung gitu loh nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di bibir aku kayak gimana langsung salvo karena yang akan aku swatch ini shade pertama dari seri siang nude nya dulu 01 Zircon dia tuh warnanya kayak warna-warna coklat tapi coklat yang tidak pada umumnya tuh kalian bisa langsung lihat sendiri aku sih belangi itu kayak coklat tanah percampuran dengan warna ijo lumut gak sih kayak warna-warna olive gitu jadi waktu dipakai di bibir aku rasanya aneh banget pakai warna kayak gini tuh kalian bisa lihat aja tapi emang di warna nude kayak gini ternyata dia pigmented bisa meng-cover tuh seluruh permukaan bibir aku dan menurut aku dari teksturnya juga nyaman kayak creamy velvety gitu secara memang ini lip velvet ya tapi waktu dipakai di aku ini dalam kondisi bare face muka aku jadi hari ini aku cuman ngalis sama pakai concealer di sekitar area bawah mata aku so bisa keliatan bener-bener kayak gak cocok gitu dipakai sendiri kayak bener-bener pucat dan ngebuat muka aku keliatan kusam ini salah satu warna nude yang sepertinya felt ya di aku ya kalian bisa lihat dan nilai aja deh hasilnya kayak gimana di muka aku baru warna nomor 1 nih udah kayak gini dan kalau aku perhatikan dari awal teksturnya ini ngelembapin bibir cuma waktu dikatupkan tuh kayak masih kerasa ada sesuatu gitu di bibir itulah kenapa waktu aku juga cium di tangan aku ternyata dia masih transfer ya disitu walaupun tipis sebenernya sih ini hal yang agak wajar untuk lip velvet nanti kita akan lihat untuk warna-warna lainnya kayak gimana warna nude yang kedua yang bakal aku swatch ini adalah 02 Garnet menurut aku dia ini warnanya sama sih sebenernya kayak warna-warna brown seperti tadi tapi ada percampuran dengan peachy nya jadi waktu dipakai sepertinya gak akan terlalu pucat walaupun bare face kalau kalian punya tipe skin tone kayak aku walaupun ini lebih dominan ke warna coklatnya ya tapi karena ada percampuran dengan peach menurut aku ini kayak masih cerah gitu di bibir aku hasilnya kayak gini cakep ya dipakai sendiri bare face menurut aku buat kalian pecinta warna-warna nude peachy brown pasti akan suka nih dengan warna 02 Garnet ini tapi kalau misalnya kalian masih merasa kepucatan gak masalah karena nanti ada pilihan warna-warna boldnya kita bisa nih jariin ini base ombre oh iya tapi aku merasa kok ini teksturnya agak beda ya dari yang pertama tadi jadi waktu dipakai tadi lebih berasa ringan dan setelah udah nge-set kayak gini dan kalau udah nge-set kayak gini rasanya juga lebih ringan pas aku coba cium di tangan aku yes ternyata transfer proof ya apakah memang beda formulasi dengan yang tadi tapi memang pembedanya sih di awal pakai aku tadi menggunakan libam jadi mungkin itulah kenapa yang ngebuat teksturnya tuh jadi lama nge-setnya tapi yang kedua ini kan udah aku hapus dan aku aplikasikan lagi ya ternyata berasa lebih ringan dan nyaman aja di bibir dan ini aku coba hapus menggunakan micellar water kalau aku perhatikan ternyata aku baru sadar kalau dia tuh ada kayak hint pinkis softnya gitu gak sih kalian bisa langsung liat aja detailnya disitu jadi apakah nanti dia akan ada stainnya kalau dipakai tes ketahanan pastiin tonton videoku sampai habis ya dan warna nude selanjutnya 03 mystic menurut aku ini kayak warna nude juga tapi lebih fresh gitu dibandingkan yang lainnya karena memang dia kayak semacam warna orange batah yang masih soft gitu dan yang aku suka nih walaupun warna-warna nude sejauh ini tiga warnanya tuh bisa semua meng-cover seluruh permukaan bibir aku jadi cukup pigmented ya satu kali celup aja udah nutup dan pas dipakai di bibir ini juga rasanya smooth, lembab, kayak lip velvet pada umumnya gitu ya yang lama-lama pastinya dia akan nge-set matte kayak gini walaupun udah nge-set matte menurut aku tuh dia kayak teksturnya masih ringan aja dan nyaman di bibir gak ada kesan ngikat terus nge-blurin juga garis-garis bibir aku itulah kenapa ya aku selalu suka sama lip velvet karena finishnya bagus untuk garis-garis bibir aku yang banyak dan untuk sheet yang 03 mystic kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku yes, ini bakal disukai banyak orang gak sih? karena menurut aku ini warnanya cukup warm masih bisa cocok di semua skin tone kalau kalian suka warna-warna orange yang masih soft gitu natural banget ya buat sehari-hari sheet selanjutnya aku akan masuk ke warna boldnya nih namanya adalah 06 Hesonite kalau dari swatchnya di tangan sih ini kayak lebihin warna pinkies red tapi ada percampuran dengan kecoklatan gitu langsung aja dipakai di bibir aku ya aplikatornya menurut aku walaupun agak pendek tapi ini berfungsi dengan bagus membantu membingkai bibir karena memang dia tuh gak kaku tapi juga gak letoy biasa aja masih nyaman dan bisa menjangkau tuh bagian dalam bibir aku sehingga hasilnya lebih rapi ya mengaplikasikan warna gelap kayak gini udah pasti warna bold kayak gini buat aku sendiri gak akan cocok ya untuk natural sehari-hari tapi mungkin buat kalian yang suka warna-warna pinkies reddish brown wajib punya sih untuk shade yang 06 tapi kalau aku lebih kepikirannya kayaknya cakep nih ini dipakai daleman ombre oh iya sepertinya lama-lama dia agak sedikit oksidasi ya tapi kayak gak parah gitu hanya lebih intens termasuk warna yang 06 ini kayak lebih lama-lama jadi pinkies bunga mawar gitu gak sih warnanya lebih intens ada keungua sheet selanjutnya 03 Peridot pastinya ini masih warna-warna merah tapi ada percampuran orange ke coklatan jadi ini sedikit lebih terang daripada yang tadi dan waktu dipakai di bibir aku yes langsung gelap banget cuma kayaknya teksturnya agak beda nih waktu aku ratakan ternyata ini agak patchy jadi kayak gak bisa nyatu dengan bagus kurang merata gitu lah ya so aku saran sih kalau belum nge-set jangan dikatupkan dulu jadi dibiarkan sampai bener-bener nge-set karena kalau enggak takutnya sih nanti tambah bolong-bolong gak karu-karuan warna merah bold kayak gini sih selalu menurut aku akan cocok kayak untuk acara-acara formal atau malam hari kalau pengen keliatan teges tapi kalau di muka aku itu tuh aku merasa kayak jadi judes gitu kalau pakai warna merah seperti ini kesannya kayak galak aja gimana nih menurut kalian coba komen-komen apakah ini salah satu warna merah kesukaan kalian? kalau aku rasain di bibir ya untuk warna yang boldnya itu memang ringan tapi kalau aku bandingkan dengan yang nude-nya tadi kayak lebih ringan yang nude kayak shade yang 02 ataupun 03 nya tapi masih nyaman sih gak ada kesan ngikat juga di bibir dan shade terakhir ini warna merah yang paling menarik hati waktu aku lihat di official store ya karena ini salah satu warna merah favorit aku yaitu 08 Amethyst yang adalah warna-warna red wine jadi kayak merah keunguan sedikit coklat cantik banget sih dan untungnya di warna 08 ini menurut aku gak patchy langsung bisa menyatu dengan bagus di bibir aku jadi kalau misalnya kalian tanya warna merah seperti apa yang selalu aku suka biasanya kayak gini karena dipakai sendiri seperti ini sih di muka aku kayak masih oke gak keliatan yang galak-galak banget dan pastinya akan cucu dipakai daleman ombre yuk langsung aja aku mau spill untuk perpaduan ombrenya ya aku penasaran nih sama shade yang 01 Zircon tadi ya walaupun nih warnanya kayak gini tapi aku akan pakai base ombre setelah gak pakai lip balm ternyata ini teksturnya tetep nyaman ya di bibir aku berarti tadi karena memang pengaruh lip balm yang aku pakai so kalau kalian mau pakai lip velvetnya ini aku saran sih lip balmnya bisa dihapus dulu setelah udah meresap jadi kayak gak mengganggu formulasi dari lip velvetnya untuk ombre bagian dalamnya akan aku padukan dengan 06 Hesonite dan waktu aku lihat ini perpaduan ombre yang di luar nalar menurut aku kayak base nya tuh ternyata kalau dipakai ombre cakep nih kayak ada sedikit warna-warna kecoklatan ya di dalamnya perpaduan dengan shade 01 yang kayak hijau lumut tadi itu kayak cakep banget hasilnya belum pernah sama sekali aku memadukan ombre dengan warna kayak gini dan wow pasti yang kedua aku penasaran banget kan ya kalau kalian udah self-hoc sama yang ada di bibir aku ini adalah perpaduan ombre nya yang pertama pakai shade 01 dan di bagian dalamnya 08 Amethyst nih warna red wine nya bener-bener ya dipadukan dengan warna ini tapi hasilnya kayak cantik banget di dalamnya tuh kayak agak ungu coklat gitu yang pastinya mulai hari ini ini jadi salah satu favorite ombre aku karena bener-bener cantik banget ombre coklat tapi gak biasa gitu gimana menurut kalian? oke itu tadi akhirnya udah selesai aku nge swatch untuk semua warnanya dan juga perpaduan ombre mungkin kalau kalian pengen aku buat perpaduan ombre yang lainnya nanti bisa komen-komen aku akan buat di Reels atau di VT ya dan sejauh ini dari warna-warnanya menurut kalian paling cakep yang mana nih? komen-komen di bawah kalau buat aku sendiri di warna nude nya favorit aku adalah 02 Garnet karena dia peachy brown gitu ya yang dipakai sendiri masih fresh tadi dipakai ombre juga cantik terus untuk warna gelapnya gak usah dipertanyakan lagi pastinya adalah 08 Amethyst karena ya warna red wine itu tidak pernah gagal dipakai sendiri ataupun untuk dalaman ombre tapi untuk ombre nya seperti yang aku bilang favorit aku 01 dan 08 ini bener-bener cakep banget kalian wajib cobain oke sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya dari lip velvetnya Reka ini karena memang disini tuh gak tertera untuk klaimnya jadi aku langsung kasih tau aja yang aku rasakan di bibir yang pertama dari teksturnya velvety creamy yang lembut juga bisa menyamarkan garis-garis bibir aku itu adalah salah satu keunggulan yang selalu aku suka dari lip velvet karena walaupun udah nge-set matte dia tuh tetep gak membuat bibir kering gitu gak ada rasa ngikat dan juga masih nyaman udah gitu dari pigmentasinya gak usah diragukan dari warna nude sampai warna bold itu semuanya nutup walaupun tadi ada warna bold yang shadenya 07 itu agak sedikit patchy jadi ya lebih tricky aja pakainya terus ada satu hal yang aku kurang suka itu adalah di wanginya sebenernya sih ini wangi-wangi manis apa ya kayak gini cuma terlalu nusuk gitu jadi kalau misalnya waktu diaplikasikan di awal buat yang gak suka bebauan tolong ditahan-tahanin dulu karena bener-bener kayak strong banget gitu wanginya tapi sebenernya setelah udah nge-set kayak gini kayak lip product pada umumnya ya ini tuh udah ringan nyaman dan gak ada baunya sama sekali sih dan sekarang kita tinggal lihat untuk tes ketahanannya seperti apa kebetulan udah aku pakai kemarin pas weekend sekalian aku nyobain salah satu mie ayam baru lagi nih disini pastinya dengan kuahnya yang cukup berminyak ya seperti biasa aku gak akan makan cantik nanti aku akan update hasilnya kayak gimana ya 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 oke di bibir aku setelah selesai makan kalian bisa lihat gak sih disitu aku langsung kasih tunjuknya dari handphone aja ya kalau di bagian tengahnya tuh sebenernya luntur tapi kayak di pinggirannya masih ada gitu yang paling ada sih di bagian atasnya karena mungkin di bagian bawah udah kena minyak dari mie nya ya menurut aku ini masih oke untuk ukuran leaf velvet dia gak sehilang itu padahal udah makan makanan berminyak dan lanjut sebenernya tuh aku makan sushi disitu cuma aku gak record terus yang kedua aku ngemil camilan kayak gini tetep aku sentuh-sentuhin bibir sampai pada akhirnya di rumah nih aku akan update hasilnya kayak gimana bisa dibilang sih memang di bagian tengah bibir aku itu udah hilang khususnya yang bagian bawah tapi sepertinya dia memudarnya gak sebolong itu karena memang ada kayak stand pinkis tipis gitu yang membuat itu kayak kesannya tuh memudarnya masih cantik ya walaupun dia sudah luntur di bagian dalam dan di bagian atas bibir aku waktu aku pegang tuh masih ada warnanya lumayan banyak tapi memang secara penampakan bibir aku agak keliatan kering ya ternyata waktu aku pegang memang sedikit kering tapi gak sampai yang ngelopek-ngelopek juga biasanya sih ini terjadi di lip velvet atau lip product yang ada stand-nya itu memang agak membuat bibir kering setelah dipakai seharian so aku tetep saran kalo misalnya tipe bibir kalian kering wajib menggunakan lip balm terlebih dahulu didiemkan agak lama barulah nanti aksanya dihapus dan baru ditimpa biar formulasinya tetep oke so buat aku sih dari ketahanannya sebenernya aku suka karena dia masih nge-stain gitu di bibir untuk ukuran lip velvet sudah cukup tahan tapi memang minus di wanginya aja sih buat aku jadi emm memang bukan favorit aku tapi masih bisa aku rekomendasikan kalo misalnya kalian gak terlalu mempermasalahkan bebauan cari lip velvet yang harganya masih terjangkau dan cukup tahan lama kalian bisa cobain reka yang lip velvetnya ini dan sebenernya aku tetep masih bisa pakai karena warna-warnanya cakep khususnya yang perpaduan ombre ini dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian setelah liat review dari aku kira-kira gimana nih menurut kalian cukup bertubah gak buat dicoba dan dibeli? komen-komen di bawah kalo kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye